Hai wajah rindas kau keren sore ini kita akan memantau perkembangan alun-alun lambongan di sore hari waktu ngabuk gurit menjelang berbuka puasa kita lihat bagaimana suasana alun lambongan di sore hari oke terus petualangan ini Oh ya jangan lupa sebelum melihat video ini tolong di subscribe bunyikan lonceng dan like share komen Terima kasih kita ikuti bagaimana situasi alun-alun lambongan jahat dan berkuasa sambil memantau sebetulnya apa saja yang ada di alun-alun lambong kota lambongan memang sangat ramai menjadi pusat kegiatan seluruh warga lambongan terutama di malam-malam liburan tapi kali ini saya sengaja datang untuk melihat bagaimana situasi alun-alun lambongan menjelang berbuka puasa di saat Ramadan tahun ini Oke kita ikuti bagaimana situasi alun-alun lambongan menjelang berbuka puasa ada alun-alun lambongan misalnya sayangnya tidak jelas di belakang tulisan itu ada taman ada air mancur kecil sementara disebelah selatannya ada lapangan basket yang sekarang kepercualan baru ada anak-anak yang dribbling dribbling kecil biasanya ramai karena kalau sore ini karena ini bulan puasa mungkin pemain-pemain basket sedang libur sekarang disebelah ini banyak anak-anak yang jogging ini sebelah timur nih sebelah sana adalah warung kantor pos kantor pos kemudian nah di sebelah ini Pak polisi sedang apel untuk persiapan pengamanan sore hari menjelang berbuka puasa Oh rupanya hari ini ada kegiatan itu ya Pak polisi bagi-bagi takjil ini persiapan sekarang sedang ada pengamanan Oke ini berada di sebelah timur depannya kantor MUI Kabupaten lambongan Oke kita lihat di sebelah sana ini banyak anak-anak yang sedang jogging sedang berolahraga ketika sore ini situasi halonan lambongan ketika sore hari ya ini maskot membara mas SMP mungkin nanti sekitar jam 5 baru ada kegiatan kayaknya ini ini adalah pesawat TNI angkatan laut yang ditempatkan di tengah halon-halon lambongan sebagai maskot halon-halon lambongan saat ini dipasang sejak sekitar tahun 2000 tahun sekitar tahun 2000-an ketika Bupati Kak Masbuk ingin membangun lambongan kemudian setiap itulah halon lambongan jadi tempat yang ramai jadi tujuannya untuk happy-happy tujuan untuk jalan-jalan dari seluruh warga lambongan sehingga sejak itu alamongan lalunya sangat ramai dan banyak dikunjungi orang-orang ini kita sedang berada di lapangan utama alun-alun tempat ini biasa dipakai untuk upacara-upacara hari-hari besar nasional maupun hari-hari besar di halon-alun maupun acara-acara penting di halon-alun ini terdapat lapangan utama biasa kita upacara di sini dan di bagian lapangan ini sebelah utara adalah pendoko pendoko utama biasa pakai sebagai tribun utama untuk kita melaksanakan kegiatan ada tiga yang dibun tengah dan biasanya sebagai tepat para pejabat-pejabat penting kemudian ada sebelah sayap di timur para undangan-undangan khusus dan ada yang sayap barat sementara di belakangnya adalah pendoko Kabupaten lambongan yang terkenal dengan nama pendoko Luka Tanta kita ke arah timur di arah timur itu lapangan itu ada kita lihat itu ada panggung mini biasanya kalau ada acara-acara di halon acara pentaseni acara senam di hari Jumat pagi atau senam Minggu ceria di hari Minggu sebagai tempat untuk melaksanakan senam ini krupurnya ada disitu dan anggotanya ada panggung raksasa itu ada payung raksasa karena di tengah alam ngomongan tidak ada pohon pingin maka ditempatkan dua payung raksasa satu di sebelah lapangan utama kembali ganti tempat berteduk dan satunya lagi di arena bermain bagian selatan yang dilakukan untuk masang banner-banner kegiatan sementara belakangnya adalah pesawat yang ada di belakang jauh disana adalah arena bermain Oke kita mencoba tempat berikutnya nah ini acara tribun sebelah timur yang biasanya banyak anak-anak muda disitu karena disitu tempat kekriwa IP kalau utaranya Tanta-tanta muda ya itu sebelah timur kalau kita coba jalan ke bawah sana ini sudah di arena tempat ke tengah-tengah alam ini oke backlight tampak di sebelah timur baratnya itu adalah nada biang lalanya disini kemudian di dekatnya luna luna sana yang di atap di belakang di sebelah selatan itu ada lantai tiga tujuh itu adalah kantor Pemkap Lamongan ini panggung yang tadi kelihatan dari jauh panggung ini biar kalau hari malam minggu atau pentas-pentas kegiatan yang dipakai disini sayang ini di panggung yang dipakai pakai istimewanya alun-alun Lamongan itu ada yang lala yang tinggi sekali disini sayangnya ini ketika bulan kuasa dan masa pandemi ini sementara diistirahatkan dan ini gratis tidak bayar saat ini sampai saat ini tidak bayar cuma karena ini pandemi sudah tidak jalan dengan pemandangan yang indah di sebelah baratnya adalah Masjid Agung Lamongan kita juga akan berjalan ke arah ini ya seperti lorong pohon kurma pulau utara sangat rindang kalau siang hari di rindang di bawah ini sengaja diberikan pasir pasir laut sehingga anak-anak kecil bisa senang bermain nah ini karena dari pasir maka penangnya dan belakang supaya juga buka puasa ya di kembar bahwa ini asik ya mainnya ya rumahnya mana Mbak Oh mati ini dari mati dari sini kita empat kecil mungkin dari sini tapi main di alun-alun sambil main pasir anak-anak oke kelihatan ada biang lala ya itu nah itu biang lalanya lihat-lihat di sini ya di tribun barat itu memang begini ya itu kelihatan ada anak-anak ya anak-anak muda remaja yang sedang mempaatkan waktu berdua puasa di sini karena di tempat kubri wifi jika siapapun bisa main di sini bisa manfaatkan kegiatan belajar diskusi apa-apa di tribun ini sambil memanfaatkan free gratis yang disediakan oleh pemda lamangan nah ini lorong yang luar biasa bagus biasanya dipakai oleh semua orang untuk selfie di sini foto-foto di sini karena lorong ini punya ciri khas yang beda oke oke kita menyusuri lorong menuju ke arah-barat sementara di sebelah senar dan lorong ada air menuju ke arah-barat kemudian di pulau utara luna 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 ada perumahan Pak Bupa ada di rumah dinas wakil Bupati kemudiannya sebelah-barat rumah dinas Bupati Langongeng dan pendopor lokat gue berdua ini lorong terlihat dari arah-barat woi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah saat ini kita berada di sisi barat masjid Eh masih by sangat talul hormon gitu berjalan menuju ke arah selatan Terima kasih. 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 ini kantor Pemkap Lamongan yang berada di sebelah selatan nah demikian kami melihat bagaimana album melambungan di sore hari terima kasih jangan lupa jangan lupa subscribe sampai ketemu ini suasana sore hari di Arun Arun Amongan selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih